Kurir adalah sebuah kegiatan mengirimkan barang yang dilakukan secara langsung atau sederhananya sih Profesi ini bertugas untuk mengantarkan barang ya Selain untuk pengiriman dari toko online, kurir juga melayani pengiriman personal dari satu pengirim ke penerima Nah disini kurir bertugas untuk mengantar dokumen dan paket untuk individu, bisnis, institusi, dan lembaga pemerintahan Pengiriman yang dilakukan pun beragam mulai dari pengiriman antar kota maupun antar daerah dengan estimasi yang berbeda pula Menjadi kurir bukan hanya soal kecepatan pengiriman saja Namun juga harus menanamkan rasa jujur, amanah, serta tanggung jawab untuk memastikan barang terjamin sampai ke alamat penerima ya Nah berapa sih gaji kurir saat ini tentunya berbeda-beda antara ekspedisi yang satu dengan yang lainnya Kalian penasaran? Silahkan simak penjelasannya setelah yang intro Di Indonesia saat ini telah hadir banyak sekali ekspedisi ya Pasti akan membutuhkan sumber daya yang mempunyai agar pengiriman paket berjalan lancar Jika kalian berminat menjadi bagian dari salah satu ekspedisi terpopuler di Indonesia saat ini Nah berikut kisaran gaji kurir pada setiap masing-masing ekspedisi Yang pertama adalah JNE Kisaran gaji kurir JNE ini ditentukan dari beberapa kategori Umumnya gaji yang diperoleh mengikuti UMR daerah Kisaran gaji pokok kurir JNE per bulan rata-rata 2,7 juta Selain gaji pokok, kurir juga mendapatkan tunjangan lain seperti biaya parkir sebesar 100 ribu Biaya servis kendaraan pribadi sebesar 300 ribu Kehadiran 400 ribu Insentif paket 200 ribu Dan uang bensin 150 ribu Kurang lebihnya total yang diterima kurir sebesar 3,89 juta Yang kedua adalah JNT Ekspedisi JNT memiliki dua jenis pekerjaan Kurir lapangan dan kurir ekspedisi Kurir yang mengantar paket ke alamat penerima disebut kurir lapangan Besaran gaji yang diperoleh kurir JNT juga disesuaikan dengan UMR daerah Kisaran gaji yang akan diterima kurir JNT adalah sebesar 2,5 juta per bulan Dan bisa bertambah dengan adanya tunjangan uang bensin yang diberikan sekali dalam seminggu Kurir JNT juga akan mendapatkan bonus jika berhasil mencapai target yang ditentukan Yang ketiga adalah si cepat Gaji pokok kurir si cepat pada umumnya sekitar 2,5 juta Sama halnya dengan ekspedisi sebelumnya Kurir si cepat juga memperoleh uang tunjangan Seperti uang makan sekitar 500 ribu per satu bulan Uang bensin, servis kendaraan, serta bonus kehadiran bagi kurir yang rajin masuk kerja Ekspedisi yang keempat adalah ekspedisi Tiki Kurir yang bekerja sama di ekspedisi Tiki bersetatus sebagai karyawan Sehingga gaji yang diterima bisa mencapai 2,7 juta setiap bulannya Diakumulasi dengan uang tunjangan Maka besaran gaji yang diperoleh sebesar 4,3 juta per bulannya Yang kelima adalah Ninja Express Berbeda dengan ekspedisi yang lain, Ninja Express memiliki perhitungan gaji sendiri Kurir mendapatkan uang sebesar 100 ribu per hari Dan memperoleh 300 per paket Jika mampu melebihi target harian paket Maka kurir akan mendapatkan burus sekitar 50 ribu Apabila rajin masuk selama 26 hari kerja sebulan Dengan catatan melebihi target Gaji kurir bisa mencapai 4,3 juta Yang keenam adalah Anter Aja Patokan gaji kurir Anter Aja berbeda menyesuaikan WMR tiap daerah Namun rata-rata gaji diperkirakan hingga 3 juta tiap bulannya Yang ketujuh adalah Wahana Kurir Wahana memiliki status sebagai Mitra Freelance Dengan pendapatan harian sebesar 51 ribu dan 1.500 per paket Apabila rutin masuk 26 hari kerja Dengan catatan paket yang diantar sebanyak 60 per hari Maka pendapatan yang bisa dicapai sebesar 3,6 juta per bulannya Yang ke delapan adalah Sopi Express Sama dengan ekspedisi pengiriman yang lain Gaji kurir Sopi Express disesuaikan dengan jumlah WMR masing-masing daerah Diperkirakan besar pendapatan kurir mencapai 3 juta hingga 4 juta rupiah Dan yang kesembilan adalah Lajada Selain e-commerce, Lajada juga menyediakan layanan antar paket Kisaran gaji kurir Lajada per hari sebesar 50 ribu rupiah dan 2.100 per paketnya Nah itu dia guys Informasi mengenai besaran atau kisaran gaji kurir pada masing-masing ekspedisi Apakah Anda tertarik berkarir di kurir? Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya And bye-bye Sub indo by broth3rmax